Hai, co-friends. Di sini ada soal untuk mencari peristiwa yang tidak disebabkan oleh energi kimia. Untuk menjauh soal tersebut, pertama kita perlu mengetahui bahwasannya energi kimia adalah energi yang dihasilkan oleh senyawa kimia yang stabil akibat interaksi antar atom atau antar molekul. Untuk contohnya itu sendiri adalah makanan, bahan bakar seperti minyak tanah, solar, bensin, dan gas, kemudian baterai, dan aki. Kemudian dari sini kita bisa langsung tinjau untuk A terlebih dahulu, yaitu reaksi kimia. Pada reaksi kimia jelas, di situ terjadi interaksi antar molekul, sehingga di situ terdapat energi kimia, sehingga A termasuk peristiwa yang disebabkan oleh energi kimia. Kemudian yang B, yaitu bensin yang dibakar. Hal tersebut juga benar karena di situ terdapat reaksi pembakaran bensin, ataupun reaksi kimianya, yaitu seperti ini. 2 C8H18 ditambah 25O2 menjadi 16CO2 ditambah 18H2O, di mana C8H18 ini adalah bensin, kemudian O2 adalah oksigen, dan juga CO2 adalah karbondoksida, dan H2O adalah air. Kemudian yang C, yaitu es yang mencair. Es yang mencair bukan termasuk peristiwa yang disebabkan energi kimia, karena pada es yang mencair yaitu hanya terdapat energi panas atau kalor, yang menyebabkan perubahan fisik es terus sendiri, tanpa melibatkan perubahan molekul atau unsurnya. Kemudian yang D, yaitu pembakaran makanan dalam tubuh. Hal tersebut juga termasuk peristiwa yang disebabkan oleh energi kimia, karena pada pembakaran tubuh disebabkan oleh energi kimia yang melibatkan senyawa kimia, seperti air, karbon, dan sebagainya. Sehingga jawaban tepat untuk soal kali ini adalah C, es yang mencair. Sampai jumpa di soal berikutnya. Terima kasih telah menonton!